Dan tidak hanya di wilayah Cirebon, Jawa Barat saja ya, nampaknya banjir ini juga kemudian melanda wilayah lain termasuk juga di Sumatera. Dalam hal ini adalah di wilayah kota Padang, dimana banjir besar melanda wilayah kota Padang, Sumatera Barat pada kabis petang bahkan juga hingga mengakibatkan longsor. Ya, banjir yang terjadi di Padang ini merendam permukiman warga, bahkan sebagiannya, ketinggiannya hingga atap rumah ya. Mungkin kurang lebih 2 sampai 3 meter. Banjir ini melanda permuahan warga yang mayoritas berada di bibir sungai hingga radius 100 meter seperti di Kelurahan Banuaran dan Gurun Laweh Nan, Kecamatan Lubuk, Begalung, Padang. Di lokasi ini ketinggian air pun bahkan mencapai 6 meter imbas meluapnya Sungai Batang Araw. Sejumlah rumah warga hanyut diterjang banjir dan warga mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Beruntung air banjir cepat surut, namun warga sekitar masih cemas selantaran hujan kembali turun. Ya, pemirsa. Kita lihat usai banjir yang merendam wilayah Padang. Ini evakuasi banjir besar kemudian juga dilakukan pada kami sore berlangsung dramatis seperti yang Anda saksikan di mana sejumlah bali tadi terpaksa dievakuasi dari atap rumah oleh sejumlah prajurit TNI dan Damkar, Kota Padang. Tingginya air banjir membuat warga mengamankan diri ke atap rumah dan lantai 2 bagian rumahnya yang bertingkat, pemirsa. Nah, proses evakuasi ini terjadi di RW2, Kelurahan Banwaran, Kecamatan Lubuk, Begalung, Padang. Sejumlah balita terpaksa dievakuasi dari atap rumah warga karena rumah mereka terendam banjir hingga bagian atap. Evakuasi dilakukan oleh sejumlah prajurit TNI dan petugas Damkar, Padang menggunakan perahu karet. Warga korban banjir di bawah satu persatu dengan menggunakan perahu karet menuju ke lokasi yang lebih aman. Ya, karena ketinggian banjir memang masih cukup tinggi dan belum begitu suruh di wilayah Kota Padang, bahkan juga meluas di sebelah wilayah lain begitu ya. Kita coba ajak Anda, pemirsa, untuk mengupdate bagaimana kondisi pagi hari ini mengenai banjir yang melanda Kota Padang. Sudah ada rekan kami, Agus Wahyudi di sana. Agus, Anda bisa jelaskan pagi hari ini apakah banjir sudah mulai suruh dan melanda daerah mana saja? Karena kalau kami lihat di belakang Anda masih cukup deras aliran banjir? Ya. Selamat pagi, Maria dan Bayu. Saya sekarang berada persis di sungai, namanya ini sungai banjir kanal, merupakan cabang dari sungai Batang Araw yang berada, yang berpintu di kecamatan Lubuk Begalung Padang, tepatnya di kawasan ujung tanah. Nah, kita melihat sungai ini pada hari ini sudah turun rastis ke bawah airnya. Sementara tadi malam pukul 1 dini hari itu, ketinggian air sungai ini bertambah hingga 4 meter ke atas, hingga 4 meter lebih ke atas. Dan tentu saja di kawasan yang rendah dari permukaan jalan, seperti di daerah Banuah Aranan 20 maupun di Gurun Lawenan 20 kecamatan Lubuk Begalung, akan terendam banjir hingga 6 sampai 8 meter hingga tadi malam. Namun kalau kita melihat sungai banjir kanal ini, yang merupakan cabangan dari sungai Batang Araw yang sudah menyusut drastis, hingga turun ke 5 meter ke bawah, itu artinya banjir di lokasi tribut sudah juga surut. Namun meski demikian, masyarakat masih was-was, karena sampai pagi ini cuaca masih mendung dan rada gelap, dan akan turun hujan lagi hingga petang nanti. Sehingga masyarakat mencoba untuk berpindah ke lokasi yang lebih tinggi, tepatnya ke beberapa pengungsian, yang terdiri dari kantor lura, masjid, maupun sekolah. Demikian Mariana Bayu. Ya, kalau kita lihat, nampaknya banjir masih belum begitu reda, dan juga informasi yang kami dapatkan, tidak hanya banjir milik yang melanda wilayah kota Padang, tapi juga longsor terjadi di sana. Anda bisa jelaskan mana yang hal ini? Ya, mengenai tidak hanya banjir yang terjadi di Padang kemarin, sejak kali malam, Kematara Barat memang bertubuh-tubuh di landa bencana alam, seperti longsor dan banjir. Seperti yang terjadi di kawasan lokasi Padang dengan Kabupaten Solo itu, di kawasan Siting Jawa Lawi, juga terjadi beberapa titik longsor, yang mana menghubungkan kota Padang dengan Kabupaten Solo. Kemudian juga terjadi banjir besar di Kabupaten Persisir Selatan, di mana di Kecamatan Ampek, Jurai, sebuah jembatan dikabarkan putus, sehingga menghambat akses dari Padang ke Persisir Selatan sendiri. Kemudian banjir juga terjadi di kawasan Kabupaten Padang, Padaman, yang semuanya berdekatan dengan laut, barangkali karena terjadinya pasang naik, dan hujan curah-hujan yang sangat tinggi, mengakibatkan banjir di lokasi tersebut. Demikian Mariana. Oke, Agus, dengan kondisi seperti ini, di mana saja mungkin dibangun posko-posko pengungsian, dan bagaimana kondisi warga saat ini? Tadi malam terpantau, kita memantau di sekitar perumahan warga, masyarakat sudah mulai membersih-bersihkan rumah, karena mereka yang berada di ketinggian 4 meter, dari permukaan sungai, juga sudah mulai turut airnya, sudah mulai membersih-bersihkan rumah, namun masyarakat yang tinggal persis di bibir sungai, atau di bantaran sungai, dengan radius 50 meter, mereka tetap akan mengungsi di rumah saudara mereka, di mesjid-mesjid, maupun di sekolah-sekolah yang ada, termasuk juga di kantor lurah. Jadi masyarakat sudah mengungsi ke situ, untuk sementara waktu, dan pagi ini dikambarkan bahwa air banjir di lokasi yang paling terparah di Bano Oran 620, maupun di Bano Oran 620, air banjir sudah turun, dan tidak lagi setinggi yang kemarin. Ya, Maria? Ya, Wahyu Diannya bisa jelaskan, tidak bahwa banjir ini, apakah kemudian banjir terparah, yang pernah melandah wilayah tersebut, atau seperti apa? Ya, disampaikan oleh pemuka masyarakat setempat, bahwa banjir kali ini memang banjir terparah sebelumnya, karena di tahun 2012 yang lalu, juga terjadi banjir besar, di wilayah kecematan Lubu, Begalung Padang akibat meluapnya sungai Batang Araw, tidak sampai dengan ketinggian hingga 8 atau 6 meter saja, paling tinggi hanya 2 hingga 3 meter saja, bahkan masyarakat di sekitar perumahan, di Gurun Lawe dan Bano Oran terkejut, dengan adanya banjir ini yang datang secara tiba-tiba, melihat lokasi rumah mereka, yang tidak pernah banjir sekalipun, meskipun hujan deras, sekarang malah banjir, dan dimasuki air hingga 2,5 meter, mereka kaget, kenapa bisa terjadi hal demikian, meskipun hujan yang turun dengan sangat lebat, terjadi dari pukul 2 siang hingga pukul 6 sore, namun banjir kali ini memang betul-betul mengunjukkan masyarakat sekitar, karena belum pernah terjadi yang seperti ini, Maria. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca ya, dalam mungkin setidaknya hari ini, apakah hujan juga masih turun, dan prediksi untuk beberapa waktu, atau beberapa hari ke depan? Ya, saya melaporkan ini, masih turun hujan ya, hujan gerimis, dan langit, kalian bisa lihat langsung langit dalam keadaan hitam, dan ini akan pertanda bahwa hujan masih akan turun hingga malam nanti, dengan demikian masyarakat, dan diminta untuk tetap bersiaga dan waspada di rumah masing-masing, mengingat curah hujan sepertinya akan tinggi lagi nanti hingga siang, namun meski demikian, kita berharap bahwa cuaca akan segera membaik, sehingga tidak lagi terjadi banjir. Demikian, Bayu. Ya, untuk pagi hari ini memang cuaca masih kurang bersahabat, dan juga ketinggian banjir masih cukup tinggi, warga sudah dievakuasi, tapi upaya pemerintah untuk kemudian bisa melamatkan warga, dan juga kemudian banjir ini bisa surut apa, Wahyudi? Ya, kalau untuk upaya pemerintah agar banjir ini surut, mungkin tidak terlalu bisa dilakukan, karena memang ini faktor cuaca, atau faktor alam yang membuat hujan lebat sejak kemarin turun. Namun masyarakat sekarang, maksud saya pemerintah, dari sejak petang kemarin hingga dini hari tadi, masih fokus melakukan evakuasi warga yang dianggap tinggal di daerah yang mungkin untuk akan kembali datang banjir sesulan apabila cuaca makin memburuk pada hari ini. Jadi yang dilakukan hanya bisa mengevakuasi warga, memberikan pasukan makanan untuk hari ini. Demikian, Maria. Baik, terima kasih ya, Gus Wahyudi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Salam buat saudara-saudara kita di sana. Terima kasih. Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Ya, karena ketinggian banjir luar biasa, salah satu banjir tinggi di wilayah Padang, Bayu, hari ini ya. Ya.